Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Sambil menunggu kelanjutan seri keempat Grand Chastour Tournament Dengan seri St. Louis Rapid and Blitz Yang tadi pagi sudah memulai acaranya dengan opening ceremony Pagi ini kawan kita akan coba meng-cover game Magician from Riga Mikhail Tal Yang entah berapa lama sudah tidak pernah kita ulas lagi kawan game-game dari Mikhail Tal ini Mungkin ada sekitar 2 bulanan Dan game Mikhail Tal satu ini kawan admin pilih dari mini turnamen antar 2 negara saat itu Yaitu Yugoslavia vs Uni Soviet pada tahun 1979 Dimana di turnamen ini kawan masing-masing negara mengirim 11 pecaturnya Mengenai detail turnamen ini minim sekali literatur yang admin dapat Jadi admin tidak bisa menceritakan sedikit lengkap mengenai turnamen ini Tapi kita fokus saja ke permainan Mikhail Tal Melawan pecatur Yugoslavia Yaitu Dragolcu Velimiroviks pecatur Serbia Salah satu negara bagian dari Yugoslavia Lawan Mikhail Tal ini kawan sebetulnya cukup kuat di masanya Dari rekor pertemuan keduanya Mikhail Tal 5 kali menang, 1 kali kalah, dan 2 kali remis Dan di turnamen ini mereka bermain sebanyak 4 kali atau 4 game Pada game pertama Mikhail Tal menang saat pegang hitam Game kedua Mikhail Tal kalah saat pegang putih Dan game ketiga berakhir mis dan yang akan kita ulas ini adalah game keempatnya Dan disini Mikhail Tal kembali pegang putih Apakah kalah kembali kawan saat pegang putih? Kita lihat langsung ke atas papan Mikhail Tal mengawali dengan permainan pembukaan Inggris Bion C4 Dibalas oleh Dragolcu dengan Bion C5 Kita temui variasi simetrikal Pada posisi ini Langkah kuda ke peta C3 bisa dilanjutkan oleh putih Atau kuda ke peta F3 juga bisa Atau memainkan Bion G3 untuk Viacento di sayap raja Tapi Mikhail Tal bermain dengan variasi Bion B3 Langkah ini juga masih sering atau cukup populer awal-awal pembukaan Inggris Opening Begitu juga dengan hitam kawan pada posisi ini Langkah kuda ke C6 Langkah kuda ke F6 menjadi dua pilihan utama bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya Dragolcu memilih mengembangkan kuda C6nya Sekarang gajah ke B2 Dan hitam pada posisi ini Langkah kuda ke F6 bisa jadi pilihan utama Ataupun memainkan Bion E5 Inilah yang dipilih oleh Dragolcu Dan disini Mikhail Tal bermain dengan variasi Double Viacento Bion G3 Berencana Double Viacento gajah peta terangnya nanti di peta G2 Dibalas dengan Bion D6 Untuk membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajahnya Mungkin di langkah berikutnya Akan diikuti dengan langkah gajah berkembang mungkin ke peta E6 Diikuti dengan menteri ke peta D7 dan langsung menyerang atau beradu dengan gajah Viacento putih di peta G2 nanti Mikhail Tal melanjutkan Viacento gajahnya di peta G2 Gajah hitam berkembang ke E6 Kuda putih berkembang ke C3 Dan menteri hitam berkembang ke D7 Ingin berencana untuk mengadu gajah peta terangnya Mungkin nanti di peta H3 setelah mungkin kuda putih berkembang ke peta F3 terlebih dahulu Dan pada poin ini kawan Kalau dilihat cara hitam mengembangkan para perwira-perwira di sisi menteri ini Kemungkinan hitam akan melakukan rokade panjang Tapi kita lihat saja apa langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain Bisa saja nanti hitam juga bisa melakukan rokade pendek Dengan terlebih dahulu mengembangkan dua perwiranya terlebih dahulu ini Untuk mengosongkan lajur bagi raja untuk rokade pendek Dan Mikhail Tal disini melanjutkan dengan pengembangan kuda F3 Jika saja kawan pada poin ini hitam tetap saja melanjutkan dengan langkah rokade panjang Enjin tidak merekomendasikan langkah atau variasi ini Enjin tidak suka variasi ini kawan Walau di awal pembukaan seperti ini belum terlihat apa yang jadi kelemahannya jika melakukan rokade panjang Tapi secara prinsip permainan catur kawan Rokade pendek lebih safe atau lebih kuat daripada rokade panjang Kita kembali ke permainan pada posisi ini Hitam atau Drago Juk memilih langkah gajah ke petak H3 Ingin mengadu gajah petak terangnya Tantangan diterima gajah pukul gajah dibukul balik oleh menteri hitam Maksud dari hitam ini adalah untuk mencegah raja putih untuk melakukan rokade pendek Dan disini Mikhail Tal melanjutkan dengan langkah kuda ke D5 Nah kawan pada poin inilah engine bisa merekomendasikan hitam untuk melakukan rokade panjang Atau bermain dengan langkah beteng ke petak C8 Untuk mengontrol petak C7 ini dari ancaman kuda melakukan skagherduan pada petengnya Tapi pada posisi ini tadi hitam atau Drago Juk memilih menarik mundur menterinya ke D7 Untuk mengontrol petak C7 Dan ini memberikan kesempatan bagi raja putih untuk melakukan rokade pendek Tapi Mikhail Tal menunda rokadenya Dia memilih langkah pion E3 Kita melanjutkan dengan langkah kuda C ke E7 Menantang pertukaran kuda Mikhail Tal menolak Menarik mundur kudanya ke C3 Sekarang hitam melanjutkan pengembangan kuda F6 Dan barulah sekarang Mikhail Tal melakukan rokade pendek Dan hitam melanjutkan dengan pion E4 Mengancam kuda Mungkin kawan langkah atau petak E1 atau petak H4 Merupakan petak yang cukup aman bagi kuda Agar kuda ini nantinya tidak terjebak Tapi Mikhail Tal membuat langkah yang lain kawan Dengan langkah kuda ke G5 Untuk memberikan ancaman bagi pion hitam di petak E4 ini dengan kedua kudanya Tapi ancaman ini bisa diantisipasi oleh hitam memainkan pion D5 Mikhail Tal melanjutkan pion C pukul pion D5 Dan hitam melangkahkan menterinya ke petak F5 Untuk memberikan backup bagi pion E4nya Dan juga mengancam kuda Posisi kuda putih ini sudah terjebak kawan Karena jika kuda ini tetap lompat ke petak H3 pun akan disikat oleh menteri Jika pindah ke petak F3 pun akan disikat oleh pion Di sini Mikhail Tal melakukan pengorbanan kuda pukul pion F7 Entah langkah kuda tadi kawan Lompat ke petak G5 Kemudian melakukan pengorbanan ke petak F7 ini Merupakan langkah yang sudah dikalkulasi Atau hanya sebuah spekulasi Atau sebuah intuisi dari Mikhail Tal Langkah pengorbanan kuda yang hanya mendapatkan pion Dan hanya merusak kesempatan raja hitam untuk melakukan rokade pendek Ataupun rokade panjang Tapi kita lihat saja apakah magic atau sulap-sulap dari kuda pukul pion F7 ini Bisa memberikan kemenangan bagi Mikhail Tal Kita lihat langkah berikutnya Hitam menerima pengorbanan raja pukul kuda Pion F3 lanjut Mikhail Tal Ingin membuka lajur F bagi petaknya nanti Dan di sini Dragoldjuk melanjutkan dengan langkah kuda E pukul pion D5 Untuk memberikan jalan nantinya bagi gajah untuk segera berkembang Mikhail Tal membalasnya dengan pion F pukul pion E4 Memberikan discover attack bagi menteri hitam Juga memberikan ancaman bagi kuda hitam Dragoldjuk pun mengantisipasi ancaman ini Dengan melakukan pukulan terhadap kuda di C3 Memberikan tawaran untuk melakukan pertukaran menteri dengan putih Tantangan ditolak Mikhail Tal untuk bertukar menteri Dia pukul kuda dengan gajah Dan sekarang menteri hitam pukul pion E4 Dan Mikhail Tal melangkahkan menterinya ke H5 skat Kuda tidak bisa pukul menteri kawan Karena posisinya kena pin dari peteng putih Dan raja pun menghindar ke petak E6 Jika raja menghindar ke petak E7 kawan Akan memberikan kesempatan bagi menteri putih untuk pukul pion Yang ada di petak C5 ini untuk kembali skat Atau juga akan menutup jalan bagi pengembangan gajah petak gelapnya Tapi jika pada posisi ini raja bergerak ke G8 Maka putih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi Karena kesempatan skat mat pun akan didapat oleh putih Jika pada posisi ini gajah putih ini dipukul balik oleh pion kawan Selanjutnya akan dipukul balik oleh peteng putih Dan memberikan ancaman skat mat di petak F7 ini Dan pada posisi ini kawan Langkah terbaik bagi tam untuk menghindari ancaman skat Paling tidak untuk memperlama permainan adalah langkah menteri ke petak G6 Jika menteri ke petak E7 ataupun ke petak E8 kawan Maka ancaman skat mat pun bisa didapat oleh putih Tapi saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya sampai skat mat Dengan variasi ini kawan Silahkan kawan-kawan sendiri otak atik Karena beberapa langkah lagi akan kalian temui Langkah skat mat yang didapat oleh putih Jadi kita kembali ke permainan aslinya kawan Pada posisi seperti ini Saat mendapatkan skat dari menteri putih Raja bergerak ke E6 Dan Mikhail Tal melanjutkan dengan menteri ke H3 Kembali skat Jika saja raja ini kembali ke petak F7 ini kawan Kemungkinan Mikhail Tal akan kembali melakukan skat Dan kembali berulang Dan akan terjadi 3-fold repetition move Dan akan berakhir miss Mengingat dalam posisi menang perwira kawan Dagroduf tidak memindahkan rajanya kembali ke F7 Agar tidak terjadi pengulangan skat Dia menggeser rajanya ke D6 Dan sekarang Mikhail Tal memainkan pion B4 Mengorbankan pionnya untuk membuka lacur C yang bisa ditempat di betengnya nanti Dan sebelum menggeser betengnya ke lacur C nanti kawan Putih mungkin akan melakukan pukulan terhadap kuda di petak F6 ini setelah dipukul balik oleh pion Dipukul balik oleh beteng putih melakukan skat Dan nanti akan memberikan kesempatan bagi kedua betengnya aktif dalam permainan Tapi pada posisi ini Dragoduf menolak tawaran pion gratis di petak B4 Dia melanjutkan dengan langkah raja bergeser ke C7 Ingin menempati petak yang tertutup nanti Mungkin terlebih dahulu beteng mungkin akan digeser Untuk memberikan kesempatan bagi rajanya untuk bersembunyi di petak yang lebih tertutup Mikhail Tal melanjutkan langkahnya dengan menggeser beteng A ke C1 Menempati satu lacur dengan raja hitam Beteng hitam keluar ke C8 Persiapan untuk rajanya untuk bersembunyi di petak yang lebih tertutup Dan disini kawan Mikhail Tal memainkan betengnya naik ke F5 Untuk memberikan dukungan bagi gajanya untuk melakukan skat Agar raja hitam ini tidak bisa bersembunyi di balik pionnya Dan pada poin ini kawan Hitam sebetulnya masih baik-baik saja dan dalam posisi unggul Langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya Adalah memainkan pion B6 Untuk membuka ruang bagi pergerakan rajanya untuk bergeser ke petak ini jika ada serangan dari gajah putih ini Ataupun putih nanti jika melakukan skat dengan gajahnya kawan Maka bisa ditutup oleh gajah hitam di petak D6 Tapi jika pada posisi ini tadi raja hitam langsung bergerak ke petak B8 kawan Maka serangan-serangan putih di langkah berikutnya tak akan bisa dibendung lagi oleh hitam Terlebih dahulu gajah akan melakukan skat di petak E5 Jika raja bergeser ke petak A8 Selanjutnya beteng putih akan pukul kuda di F6 ini Sekaligus membuka akses bagi menterinya untuk menyerang beteng di petak C8 Tentu saja jika pion pukul beteng ini Maka menteri akan pukul beteng hitam skat mat Tapi pada posisi ini kawan Hitam atau Dragol Dupveli Miroviks Memilih langkah menteri ke petak G4 Menawarkan pertukaran menteri Langkah pertukaran ditolak oleh Mikaltal Terlebih dahulu melakukan skat dengan gajah di E5 Untuk menjegah raja hitam bergerak ke petak B8 Raja bergeser ke D7 Dan menteri putih bergeser ke F1 Menolak pertukaran menteri Pada poin ini Menteri hitam bisa saja pukul pion yang ada di petak B4 Tapi dengan variasi ini kawan Kembali akan memberikan keuntungan bagi putih nantinya Karena jika menteri ini pukul pion gratis ini kawan Selanjutnya beteng akan pukul kuda Setelah dipukul balik Menteri putih bisa menempat di petak F5 skat Raja ke D8 Untuk tetap membackup betengnya Menteri pukul pion F6 skat Raja ke D7 Bisa saja menteri pukul beteng Ataupun bergerak untuk kembali melakukan skat Dengan variasi ini akan memberikan kesempatan bagi putih Untuk menyerang kembali Dan putih mempunyai kans yang lebih besar Untuk menang dengan variasi ini Jika hitam pada posisi ini tadi kawan Pukul pion yang ada di petak B4 ini Di sini Dragold Jupp memilih langkah menterinya ke E4 Mikhail Tal membalas dengan langkah beteng ke C4 Mengancam menteri Menteri mundur ke C6 Dan menteri putih bergeser ke H3 Persiapan memberikan discover check bagi Raja Hitam ini Diantisipasi oleh Dragold Jupp menggeser menterinya ke E6 Menutup pimpinan Mikhail Tal melanjutkan gajah pukul kuda Dipukul balik oleh pion G Dan sekarang beteng bergerak ke E4 Untuk menawarkan betengnya secara gratis Apabila tantangan atau tawaran ini diterima oleh menteri hitam kawan Selanjutnya beteng akan digeser ke E5 Open skak dan hitam akan kehilangan menterinya dan akan kalah Dragold Jupp pada posisi ini menggeser atau memilih pukul pion yang ada di petak A2 Dan Mikhail Tal melanjutkan dengan beteng pukul pion G5 Open skak Pada posisi ini kawan di langkah ke 30 ini Dragold Jupp Veli Mirovic menyerah di langkah ke 30 Ancamannya cukup jelas kawan Jika permainan tetap dilanjutkan Mungkin dengan langkah raja bergeser ke D6 Selanjutnya putih akan memainkan beteng ke D4 skak Raja bergeser Menteri ke D7 skak mat Atau pada posisi ini jika ingin agak lama sedikit langkahnya Bisa memainkan pion F5 Menteri pukul pion skak Raja bergeser Beteng bergeser skak Raja ke E7 Beteng ke E5 skak Ditutup oleh Menteri Dan beteng pukul Menteri skak mat Oleh karena itu pada posisi seperti ini Dragold Jupp pun menyerah saat beteng pukul pion yang ada di C5 Open skak ini Itulah kawan permainan dari Mikhail Tal, Magician from Riga Saat mengalahkan pecatur tuan rumah Yugoslavia Dragold Jupp Veli Mirovic Dengan langkah pengorbanan kuda di permainan middle game tadi Coba kita kembali pada moment-moment yang cukup menarik tadi kawan Pada posisi ini Saat pion maju didorong untuk mengacam kuda yang ada di peta F3 ini Mikhail Tal tidak menarik mundur kudanya ke peta E1 Ataupun melangkahkan kudanya ke peta H4 Memilih langkah kuda ke peta G5 Yang langkah ini dimanfaatkan oleh hitam untuk menjebak kuda putih ini Terlebih dahulu memainkan pion D5-nya Pion pukul pion Menteri bergeser ke F5 Dan posisi kuda pun terjebak Ini memaksa Mikhail Tal untuk melakukan pengorbanan Atau mungkin langkah paksana ini sudah dikalkulasi sebelumnya oleh Mikhail Tal kawan Ataupun juga hanya sebuah spekulasi atau mungkin sebuah intuisi kemenangan dari Mikhail Tal Dengan melakukan pukulan pada pion F7 ini Dan dengan langkah pengorbanan ini di langkah-langkah berikutnya Mikhail Tal mempunyai kesempatan untuk menyerang Dan Velimiroviks pun tidak bisa membendung serangan-serangan dari Mikhail Tal ini Padahal pada babak middle game tadi Hitam masih mempunyai kans untuk bertahan lebih baik lagi Dan memberikan serangan balik Tapi Velimiroviks tidak menemukan langkah-langkah terbaiknya Akhirnya dia harus menyerah di langkah ke-30 Semoga video tadi atau permainan kedua pemain tadi Bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih